Kami yakin Anda pernah melihat istilah bid atau penawaran dan ask atau permintaan. Anda mungkin menemukannya di kantor penukaran uang biasa, bank, bahkan di berita keuangan harian yang Anda baca. Namun, apa sebenarnya makna istilah ini? Saat Anda membeli satu mata uang, Anda secara bersamaan menjual mata uang lain. Satu bagian proses tidak mungkin ada tanpa bagian lain. Harga ask atau permintaan pada dasarnya adalah harga yang bersedia dibayarkan pedagang untuk aset. Sedangkan harga bid atau penawaran adalah harga yang bersedia diperoleh pedagang untuk aset. Harga ini sekarang tergantung pada berbagai faktor. Berita serta peristiwa ekonomi dan politik di seluruh dunia antara lain memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kenaikan dan penurunan harga. Dan seringkali menyebabkan fluktuasi curam sehingga menciptakan kondisi yang dikenal sebagai volatilitas pasar. Mari kita lihat sejenak MT4 kami. Jika pedagang memperkirakan bahwa nilai mata uang akan naik, mereka membelinya agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi di kemudian hari dan menghasilkan keuntungan. Mengingat skenario yang berlawanan, bila pedagang memperkirakan bahwa nilai mata uang akan turun, mereka akan menjualnya agar dapat dibeli di kemudian hari bila nilainya lebih murah. Misalnya, setelah pilihan Inggris untuk mendukung Brexit pada Juni 2016 saat Pound Sterling terus mengalami keterpurukan yang bersejarah, sebagian besar pedagang menghasilkan keuntungan dengan membelinya kembali pada harga yang jauh lebih rendah di kemudian hari. Pemanfaatan pasar keuangan dengan begitu mudah. Masuki dunia Forex dengan Exnes sekarang juga.